Oke semuanya, ini kita akan perbaiki suite rem kanan depan ya, untuk motor Honda atau Suzuki atau motor apa aja. Ini dia tidak fungsi, rusak. Ininya dia berubah posisi, meleset. Padahal ini saya sudah belikan baru, tapi ini lokal, ya ini lokal, saya ingin benerin yang aslinya aja ini, kita coba ya, kita bongkar, biar tahu cara pemasangannya. Ini posisinya, Harus seperti ini sahabat ya, ini ada pair. Kita lihat posisi ininya, seharus seperti ini. Nah ini, posisinya seperti ini. Ini agak ribet. Ini agak ribet ya, sahabat semuanya ya. Ini agak ribet. Karena kita harus dudukin pas posisinya. Oh, copot pairnya. Di sini ada pair. Nah, di sini ada pair seperti ini. Nah, ini ada pair seperti ini sahabat semuanya. Pair ini harus kita sangkutin ke sini. Oh, jatuh. Nah, pair ini harus nyangkut seperti ini sahabat semuanya. Tuh, ya. Kalau tidak, harus seperti ini nyangkutnya pair. Tuh. Nyangkut ke bagian belakang. Sekarang kita pasang di sini. Tuh, ya. Nah, posisi harus seperti ini sahabat. Kita lihat posisinya. Seperti ini. Pairnya nyangkut. Nah, ini ada kakinya dua ini. Kakinya dua ini kita harus nyangkut di sini ya. Nah, ini dia harus nyangkut di sela-sela sini. Yang ada cagak gitu. Yang ada celongan. Dia harus nyangkut di situ sahabat semuanya. Ya. selamat menikmati 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 Buat dorong, kita masukin aja sini. Aduh, mental hilang lagi. Kita taruh pentilnya ini di sini, sahabat semuanya. Ini pentilnya, masukin sini. Buat dorong. Oke ya. Ini cara kerja. Nah, normal. Ini cara kerja. Ini adalah sweet rem yang orisinil. Jadi, ini yang sudah dibeli. Sementara kita buat simpenan aja buat cadangan. Kita manfaatin yang orisinil, karena lebih bagus. Oke, ini cara kerja sweet rem. Pada saat kita nge-rem, dia nempel. Pada saat kita lepas rem, dia akan terbuka. Pada saat kita nge-rem, dia nempel. Pada saat kita lepas rem, dia akan seperti ini. Pada saat kita nge-rem, dia akan begini. Ini cara kerja yang orisinil ya. Ini masih bisa dipakai. Biasanya ini penyakitnya, dia lepas dari relnya ya. Dari nutnya. Jadi, Nggak nempel. Jadi, nggak main. Nah, ini sudah diperbaiki. Kita akan pasang ulang. Dan kita akan coba tester. Kita akan coba menggunakan tester apakah ini berfungsi atau enggak. Jadi, kaki-kakinya ini kita gabungkan ke tester. Nah, itu udah nempel, sobat. Ya, sekarang kita... Ini posisi renk-rem. Sekarang kita nggak rem. Nah, oke. Nah. Oke, nempel. Nempel ya, sobat ya. Oke, nah ini posisi tidak nge-rem. Ini posisi nge-rem. Berarti dia nempel. Posisi tidak nge-rem, posisi nge-rem. Testernya error dikit. Nggak apa-apa. Tapi yang penting udah berfungsi ini. Jadi, berfungsi ya, sobat semua ya. Oke, main dia. Oke. Posisi tidak nge-rem. Posisi nge-rem. Oke, normal, sobat. Ya, inilah. Cara kerja. Walaupun bagaimana bagusan yang aslinya, sobat semua ya. Kita lihat cara kerjanya. Nah, ini cara kerja seperti ini. Ini posisi tidak nge-rem. Ini posisi nge-rem. Jadi, nempel ya. Ini cara kerjanya nih. Oke, terima kasih sobat semua ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Salam sehat buat semuanya. Amin.